Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Tema kita pagi hari ini adalah Kasih Allah Allah peduli, Allah mengerti setiap persoalan yang kita hadapi Seberapa besar kasih manusia kepada sesamanya Pasti banyak keterbatasan dan tidak mungkin sempurna Tetapi kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah kasih yang sempurna Kasih yang rela berkorban Segala galanya supaya kita manusia diselamatkan dan diberkatinya Haleluya Matius 14 ayat 15 dan 16 firman Tuhan berkata Menjelang malam hari Murid-muridnya datang kepadanya Datang kepada Yesus dan berkata Ya saat orang ribuan orang datang mendengarkan Pengajaran dari Tuhan Yesus Sudah murid-murid datang Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu Orang banyak yang mengikuti Yesus Sudah aku Pergi Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa Maksudnya desa-desa sekitarnya Perhatikan Sudah aku Tetapi Yesus berkata kepada mereka Kepada murid-muridnya Tidak perlu mereka pergi Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Wow Sudah aku Saat Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu Sudah aku Sampai menjelang malam Lah murid-muridnya Sudah aku Bingung juga ya Karena yang mendengarkan Pengajaran Yesus Kotbah Tuhan Yesus itu Sudah aku Belum pada makan Murid-murid berkata Supaya Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi Cari makan masing-masing Sudah aku Ya cari makan di desa-desa sekitarnya Tetapi apa jawab Yesus Kepada murid-murid yang sangat mengejutkan Tidak perlu mereka pergi Kamu Kamu Kata firman Tuhan Kepada murid-muridnya Harus memberi mereka makan Wow Suatu jawaban yang sangat mengejutkan para murid Karena waktu itu ada ribuan orang berkumpul Mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Sudah aku Bagaimana cari makan Ya kalau kita lanjutkan Bahwa akhirnya mereka bisa makan Karena ada lima roti dan dua ikan Ya Sudah aku yang Tuhan berdoakan Sehingga menjadi mujijat Nah Sudah aku yang ingin saya tekankan disini adalah Inilah bukti kasih Allah Yang nyata Bahwa dia itu sangat peduli Dia itu sangat mengerti Tuhan Yesus sangat peduli dan mengerti Kepada setiap persoalan-persoalan Kebutuhan-kebutuhan kita Keperluan-keperluan kita Sudah aku Sehingga saat kita membutuhkan sesuatu Tuhan tidak menyuruh kita pergi Tapi Tuhan akan mencukupi Orang-orang yang mengikuti Yesus Mendengar pengajaran Yesus Dalam kondisi lelah Dan juga lapar Haus Tapi Yesus tahu apa kebutuhan mereka Dan Tuhan memberikan mereka makan Sudah aku Inilah Kasih Tuhan yang luar biasa Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih Dia adalah Allah yang peduli Allah yang mengerti setiap persoalan kita Kebutuhan kita Masalah kita Problema kita Dia peduli dan dia mau menolong kita Sudah aku Allah mau inisiatif menolong kita Karena itu Sudah aku Mari kita sungguh-sungguh ikut Yesus Jangan setengah-setengah ikut Yesus Jangan setengah hati ikut Yesus Kita harus ikut Yesus sepenuh hati Supaya kita diberkati Ya Seperti biasa Sudah aku pada saat ini Saya ingin membagikan empat bukti Yang menggambarkan bagaimana demikian Pedulinya Allah kepada kita Bagaimana Allah begitu mengerti Setiap persoalan-persoalan hidup kita Sehingga dia mau menolong Dan memberkati kita Yang pertama Sudah aku Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Tidak akan membuang Siapapun yang datang kepadanya Inilah kebenaran catatan pertama Sudah aku Yohanes 6 ayat 37 berkata Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Barang siapa datang kepadaku Kata Tuhan Yesus Ia tidak akanku buang Oh Sudah aku Mungkin kita dibuang oleh orang lain Kita disepelekan di rumah tangga Kita dibuang Kita tidak dipedulikan Tetapi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengasih orang berdosa Tuhan Yesus mengasih orang yang bertobat Yang mau datang kepadanya Tidak akan dibuang Akan dipulihkan Dan yang kedua Sudah aku Tuhan Yesus adalah Allah yang mengerti Allah yang peduli Tuhan Yesus akan melindungi Melindungi Menjaga Siapapun yang datang kepadanya Tidak dibuang Dan Tuhan Yesus juga akan melindungi Yohanes 10 ayat 28 berkata Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Tidak ada yang dapat merebut dari genggaman tangan Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya Kalau kita datang berlindung kepada Tuhan Yesus sebagai domba-dombanya Maka kita dilindungi Sudah aku dari segala macam ancaman serigala-serigala singa Iblis kuasa jahat yang ingin menelan domba-domba Tetapi Tuhan melindungi kita Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita domba-dombanya Bahwa ia akan selalu melindungi kita Dalam genggaman tangan yang kuat Haleluya Tidak ada yang bisa mengalahkan kita Ancaman dari iblis Godaan dunia Dari setiap mara bahaya Bahkan bencana alam Dari manusia-manusia saja Kita dilindungi Amin ya Dan kebenaran yang ketiga Allah kasih Allah yang sangat peduli Kepada setiap kita yang sedang menghadapi persoalan Adalah Ia menyediakan tempat bagi kita di syurga Inilah kebenaran yang indah saudaraku ya Yohannes 14 S1-3 Janji Tuhan Yesus menyediakan rumah atau real estate di syurga Ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kekekalan saudaraku Dikatakan janganlah gelisah hatimu Jangan gelisah Jangan takut Jangan khawatir Jangan gelisah Percayalah kepada Allah Dan percayalah juga kepada aku Kata Tuhan Yesus Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Tuhan Yesus pergi ke situ Pergi ke syurga Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Luar biasa saudaraku ya Dan kemudian Tuhan Yesus berkata Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Indah sekali saudaraku Inilah janji Tuhan yang luar biasa Tuhan tidak akan meninggalkan kita Bahkan dimana Tuhan tinggal Kita juga tinggal disitu Dia adalah Tuhan saudaraku Lebih besar dari presiden Dari raja Dari konglomerat Dia mengerti kebutuhan kita Tuhan Yesus menyediakan tempat di sorga Inilah jaminan Yang sangat mulia Yang memberikan kepada kita pengharapan Sukacita Damai sejahtera saudaraku Sampai kepada kekekalan di sorga Karena itu sungguh-sungguh lah ikut Yesus ya Kalau ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh Mari saudara beribadah Layani Tuhan Yesus Dan kebenaran yang keempat Yang terakhir saudaraku Kasih Allah yang sangat peduli Kepada kita yang sangat mengerti kebutuhan kita adalah Selama kita masih di dunia Tuhan Yesus memberikan kepada kita Seorang penolong Yang akan selalu menyertai kita Siapakah itu saudaraku Roh kudus Roh kudus ya Yonus 14 ayat 16-18 Berkata Aku akan meminta kepada Bapak Dan ia akan memberikan Kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai Kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu Tetapi kita Saudaraku mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Enggak saudaraku ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita Sebagai yatim piatu Tuhan Yesus berkata Aku akan datang kembali kepada Luar biasa Suatu janji yang indah Kasih Allah yang sangat peduli Sangat mengerti Kebutuhan kita Saudaraku Apa yang kita perlukan Tuhan Yesus saudaraku Mengirim penolong bagi kita Yaitu roh kudus Untuk apa? Diam dalam hidup kita Menolong kita Memberkati kita Menyertai kita Memberikan kekuatan kepada kita Penghiburan kepada kita Ya bagian kita Sungguh-sungguh percaya kepadanya Mari saudaraku saat ini kita Mengerti dan menyadari Kasih Allah yang sangat besar ini Kasih Allah Dalam Yesus yang Sangat peduli Sangat mengerti Setiap persoalan dan kebutuhan kita Puji Tuhan Ya Kalau ada dosa Bertobat sudah Balik kepada Tuhan Tinggalkan semua kebencian Iri hati dosa-dosa itu Supaya kita dipulihkan Dan diberkati Haleluya Jadi inilah saudaraku Empat bukti Kebenaran dari firman Tuhan Yang menggambarkan bahwa Allah itu sangat peduli Allah itu sangat mengerti Kepada kita Kepada setiap persoalan-persoalan Yang sedang kita hadapi Yang pertama Tuhan Yesus Tidak akan membuang kita Bila kita datang kepadanya Kebenaran yang kedua Tuhan Yesus akan melindungi kita Dalam genggaman tangannya Saudaraku Siapapun yang datang kepadanya Yang ketiga Tuhan Yesus menyediakan tempat Kekekalan di sorga Real estate Saudaraku Itulah kepedulian Allah Dan yang keempat Selama kita masih hidup di dunia ini Tuhan memberikan kepada kita penolong Yaitu roh kudus Yang akan menyertai kita Memberkati kita Melindungi kita Memberikan kemenangan kepada kita Oleh kuasanya Amin ya Yohanes 6 Ayat 37 Sekali lagi saya bacakan Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan kubuang Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kasihmu besar Kasihmu tak terhindar Engkau adalah Allah yang Mengerti Allah yang peduli Allah yang menjadi penolong Bagi kami Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran Firmanmu Kalau ada diantara kami Pada saat ini Yang merasa sedang berbeban berat Ada begitu banyak Penderitaan Masalah problem Angkatlah Tuhan Gantikan dengan kekuatan Dari janji firmanmu Tuhan Bahwa engkau adalah Allah yang mengerti Allah yang penuh kasih Allah yang peduli Yang sanggup menolong Memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus dan kalau kita diberkati Bagikan Morning Spirit ini Kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton